Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku sekalian Bulan Ramadhan telah selesai Namun, amalan seorang mu'min tidak akan pernah usai Sebelum ajal datang menjemput Sebagaimana firman Allah Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin Di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan adanya batas waktu tertentu Untuk selesai dari beramal Kecuali dengan datangnya kematian Meskipun bulan Ramadhan telah pergi Namun, itu tidak berarti Bahwa kita terputus dari ibadah puasa Karena puasa tetaplah disyariatkan di bulan-bulan lainnya Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan syawal ini Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Man sama Ramadhana thumma atba'ahu bisittil min syawal Kana kasia min dahar Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Kemudian disertai dengan puasa 6 hari di bulan syawal Maka baginya pahala seperti pahala puasa 1 tahun Ini menunjukkan luasnya Ramadhan Allah kepada kita Orang yang melakukan satu kebaikan Akan mendapatkan 10 kali lipat Menja'abil hasanati Falahu asyru amthariha Barang siapa yang berbuat satu kebaikan Maka baginya 10 kebaikan yang semisal Sedariku sekalian rahimahkumullah Puasa 6 hari di bulan syawal ini Boleh dimulai sejak hari kedua Boleh dilakukan secara berurutan Ataupun terpisah Dan tentunya lebih afdal Dikerjakan setelah mengkodoh hutang puasa Bagi yang memiliki hutang Karena Menunaikan yang wajib itu lebih didahulukan dari yang sunnah Namun Dibolehkan juga Apabila dia ingin Mendahulukan puasa syawal Sebelum mengkodoh hutang puasanya Karena Penetapan pahala amalan yang dilakukan oleh sarang hamba itu Adalah hak Allah secara khusus Apabila sarang hamba mencari pahala dari Allah Dia telah bersungguh-sungguh dalam ketaatan Maka Allah tidak akan menyianyiakannya Maka saudariku sekalian Jangan lupa Untuk melakukan puasa 6 hari di bulan syawal ini Karena Besarnya pahala Yang telah disediakan Taqabbalallahu minna wa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!